Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Jumpa lagi kita di program prestasi Saya Irwan Firman akan temani anda Sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat Kita akan ngobrol bersama Teman-teman berikut Beliau bapak wakil rektor 3 dari Institut Islam Mambalulum Surakarta Yang memiliki Memiliki prestasi segudang tentunya Dan tentunya bagaimana kemudian Mewujudkan sebagai sekolah Islam, sekolah perguruan Tinggi Islam, tapi Memiliki prestasi baik di bidang akademik Maupun non-akademik Nah saya sapa dulu Bapak Mukhlis MSI, Mas Benny Dan juga Mas Fauzan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya semuanya Alhamdulillah Saya ke Pak Mukhlis dulu ini Wakil rektor 3 ya Pak sekarang ya Berarti sejak kapan ini Pak? Kalau dulu kan Pak Dokter ISVIhani Ya Pak ISVI yang pernah Sialan juga di tempat kita Per kapan itu Pak berarti? Itu per Oktober 2020 Baru saja Baru 2 tahun? 2 tahun Lumayan ya 2 tahun Dan apa ini Pak? Kesibukan-kesibukan di pekan ini Di IM sendiri seperti apa? Untuk semester gasal ini kita mempersiapkan terkait dengan pelaksanaan perkulian Semester gasal tahun akademik 2022-2023 Alhamdulillah kemarin sudah diriadakan terkait dengan pertemuan perdana seluruh tenaga pengajar Di samping itu kemudian dalam waktu kurang lebih satu minggu baru dilaksanakan perkulian Jadi koordinasi persiapan dosen mengajar terkait dengan RPS, instrumen pembelajarannya Baru proses belajar mengajar Setelah sebelumnya pakai aplikasi terus ya Pak ya? Iya dari itu Daring terus ya Tapi sekarang sudah mulai ke kampus Mulai jadi anak-anak kampus lagi nih Mas Fauzan sama Mas Beni ya Baik dan kalau Mas Fauzan Di Prodi apa? Di IM? Saya di Hukum Keluarga Islam Hukum Keluarga Islam Baik, mas itu berapa sekarang? Sekarang di semester 5 Semester 5, ntar lagi ya mudah-mudahan ya Kalau Mas Beni dari Prodi apa? Kalau saya Tarbiah Tarbiah Pendidikan Agama Islam Calon Pak Guru nih Iya insya Allah Baik insya Allah Nah pemirsa dimanapun Anda berada tentu Mas Beni dan Mas Fauzan ini Dua dari sekian banyak mahasiswa di IM untuk saat ini Tercatat berapa Pak sekarang Pak? Mahasiswa kita di sana Untuk mahasiswa kita untuk tahun 2021 Itu kurang lebih 2130 Insya Allah ya Baik, baik Karena ketika pandemi membawa berkah pada kita Tambah mahasiswa Pandemi mahasiswa kita itu Masa baru kita itu 601 Baik Kemudian pada tahun 2022 kemarin 698 Menaik lagi Peningkatan terkait dan kuantitas mahasiswa Alhamdulillah Sekaligus ini pemirsa Dimanapun saja Anda berada ya Baik dari Sabang sampai Merauke Barangkali yang sedang menyemak Pada kesempatan sore hari ini Pengen kuliah di Solo Ini sekalian promosi Pak Silahkan ya Barangkali pengen tanya-tanya dulu Atau mencari informasi terkait Institut Islam Mambaul Ulum Ada berapa fakultas dan program studi Pak? Untuk di Institut Agama Islam Itu ada tiga fakultas Yang pertama adalah fakultas syariah Baik Dengan prodi hukum keluarga islam Atau ahwal syahsyah Yang kedua adalah program studi di tiga perbankan syariah Itu fakultas syariah Produknya beliau salah satunya Insya Allah nanti Nah kemudian yang kedua adalah fakultas tarbiyah Sebelum itu Pak Jadi nanti SH ya? Untuk gelar sesuai dengan peraturan daripada Bapak Menteri Itu sudah berbeda dengan aturannya Untuk gelar pendidikan nanti SPD Oke baik Kemudian untuk gelar sarjana keluarga atau keluarga tadi lah SH Iya Kemudian untuk komunikasi juga SKOM SKOM baik Lanjut ke fakultas berikutnya Oke Fakultas berikutnya adalah fakultas tarbiyah Dalam fakultas tarbiyah itu ada juga Juga ada dua prodi Prodi pertama adalah pendidikan agama islam Itu endingnya menjadi guru di tingkat SLTP, SLTA dan yang terakhir Kemudian yang kedua Prodi pendidikan guru madrasa ibadidaya Wah ini yang punya usus panjang Super sabar biasanya Yang kita khususkan menjadi guru di madrasa Jadi gridnya kalau yang di PAI bisa di SMA Tapi yang PGI ya khususnya di SD atau MI Kemudian yang ketiga adalah fakultas dakwah Fakultas dakwah kita ada juga dua prodi Komunikasi penyelan islam Yang kedua adalah manajemen dakwah Kemudian untuk program pesarjananya Pasca sarjana adalah pasca sarjana pendidikan agama islam Itu prodi yang sudah ada di Institutik Islam Mambul Um Surakata Dan semua prodi sudah legalitas Artinya sudah terakreditasi dari Badan Agitasi Perguruan Tinggi Nasional Atau BANPT Baik prodinya maupun institusinya Sudah Mohon doa setunya pada Semuanya pemirsa Kita dalam waktu dekat akan membuka prodi Ijin prodi sudah masuk di BANPT Yaitu pasca sarjana hukum keluarga islam Kemudian prodi bahasa inggris Tadris Kemudian prodi piaut Untuk paut Paut anak ya Pendidikan anak usia dini insyaallah Dalam waktu dekat ini sudah Tahap penilaian asesor Setelah penilaian asesor Nanti akan di ases berlapangan Turunlah Ijin prodi baru Baik itu sedikit profilnya ya pemirsa ya Kalau pengen tahu lebih jauh Nanti bisa mampir ke IM ya Pak ya Untuk pemirsa dimana saja berada Kita masuk ke segmen prestasi kita Ini mas-mas kita mas Benny dan mas Fauzan Yang sudah Kuliahnya dapat Tapi prestasi jangan sampai ditinggalkan Kira-kira gitu ya Mas Fauzan apa ini Kompetisi-kompetisi yang pernah diikuti Dari awal masuk saya di IM Lomba Futsal Futsal Bidang olahraga ya Ya di bidang olahraga Baik Yang pertama itu di Porseni Di Cilacap Itu Alhamdulillah kami Juga dapat juara satu Dapat juara satu Itu berarti klubnya IM ya Ya tim futsalnya IM Kemudian di bulan kemarin Di bulan kemarin kita juga mendapat juara satu lagi Di turnamen Osaman Di daerah Lalung Oh baik Ambil lokalan dulu ini ya Yang kemarin sudah antar Kota gitu ya Jadi antar pekerjaan tinggi Itu berarti biasanya Ini ya Masuknya di kopertis Antar kopertis atau bagaimana Mas Fauzan kemarin Di antar kopertis Antar universitas Islam Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah Baik Selamat ya Jadi kemarin mendapatkan juara satu Di Cilacap Dan juga di Karanganyar Kalau Mas Beni Ya Di bidang apa Mas? Saya juga futsal Mas Oh futsal juga Satu sim Satu tim Baik Jadi dua kali turnamen yang sama Iya Di kejuaraan yang sama juga Baik Kalau begitu kita langsung ke pengalamannya saja Gimana Mas Beni Membawa nama baik IM tentunya Di Raihan prestasi Di bidang olahraga seperti ini Gimana Kesannya seperti apa Kesannya sih Sangat bersyukur sih Mas Berkat hasil kerja keras kita Alhamdulillah dapat Hasil yang terbaik Buat kampus juga Betul Hanya minat di futsal saja Atau mungkin di Bidang yang lain Mas Beni? Sementara sih Di futsal Mas Futsal Fokusnya Baik Atlet futsalnya Pak Ya Baik Mas Beni tentunya kan ketika Bertanding ya Mungkin di Cilacap Ataupun mungkin di turnamen yang lain Dan kemudian Alhamdulillah Mendapatkan kejuaraan seperti ini Kan tidak lepas dari Yang namanya latihan intens Biasanya Bagaimana kemudian mengatur Bersama tim IIM Ketika latihan dan lain sebagainya Itu ya mengikut dari Bia kampus juga Mas Itu seminggu itu Pelatihan itu bisa sampai 3 sampai 4 kali Wah Emang itu benar-benar Fokus dulu ya Benar-benar Keras juga Pelatihannya Ya Alhamdulillah ya Itu dapat hasil yang terbaik Itu Baik Suara 1 di Perseni 5 Di Menunggu Cilacap Baik Itu berarti memang agenda tahunan Atau agenda 3 tahun sekali 3 tahun sekali Itu agenda yang biasanya Ditunggu-tunggu Begitu ya Dan bisa jadi Sekali kuliah Ngikutnya cuma sekali Bisa jadi kan Jadi seperti itu Jadi mungkin kuliahnya 4 tahun Tapi Nunggu 3 tahun Baru bisa Mewakili kampus Untuk bisa disana Itu nanti akan lanjut Ke tingkat nasional Atau bagaimana? Sebenarnya itu sih Sudah Tingkatnya ada Nasional ya Baik Jadi sudah Melalui tahap-tahap Pertandingan dengan Kampus-kampus Yang lainnya Begitu ya Mas Kemudian Mas Fauzan sendiri Gimana kesannya Menjadi Bagian Yang berprestasi Dari IEM Yang pertama Saya Terharu Karena Sampai Di titik itu ya Ya gak nyangka Yang kedua Bersyukur Kita udah Latihan Latihannya Mungkin bisa Seminggu 3 kali 4 kali Itu separing Sama Tim-tim di Suloraya Kita juga Separing dengan UMS Kemudian Tim-tim yang lain Baik Dan gak lupa Juga doa Dosen Doa teman-teman Semua Belum pernah Coba di bidang Yang lain Mas Sudah Tapi bukan Di IEM Waktu SMA Oh begitu Baik itu Levelnya beda Di kampus sendiri Ada UKM Olahraga Ada Apa Mas Namanya Yang pertama Ada futsal Sendiri Kemudian Kedua Ada badminton Yang ketiga Ada Sepak bola Ini yang akan Dibentuk oleh BEM Oh begitu IEM Baik Kamu ikut Apa saja Organisasinya Saya baru ikut Futsal Sama BEM Insya Allah Oh iya Udah fokus disitu aja Nanti kebanyakan Ini ya Pak Baik Kemudian Kalau Mas Beni sendiri Aktivitas Diorganisasi di kampus Ikut juga Sempat ikut juga Belum Belum Ya cuma Ikut di Pengembangan Pakat Mina Di futsal Ya cuma itu Baik Itu sudah Sibuk pastinya Baik Kemudian Pak Bisa dijelaskan Ke pemirsa yang ada di rumah Ini kan gak cuma dua nih Gak cuma dua kejuaraan Yang sudah diraih Sama teman-teman Berprestasi kita Dari Institut Islam Mambalulung Surakarta Ini mungkin Baru sebagian ya Iya Apa saja nih Pak Rayan Yang sudah didapatkan Jadi Begini Para pemirsa Dan Bapak Itu ada beberapa Prestasi Tadi disampaikan oleh Mas Beni Pertama adalah futsal Futsal Itu Diselaskan di PT KIS Kopertais Karena kita di Berada Kementerian Agama Maka Kopertais Itu diselaskan Tiga tahun sekali Alhamdulillah Kopertais Menyelenggarakan Sudah tiga kali Tiga kali Pertama itu Di Wonosobo Kemudian Yang kedua itu Di Magelang Ketiga itu Di Cilacap Alhamdulillah Sejak Regulasi Pertandingan Pertama Seminggu ketiga Kita Bisa bertahan Juara satu Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Resetnya apa Mas Jadi selama Sembilan tahun Jadi resepnya apa Tadi Seminggu tiga kali Kemudian Kita uji coba Separi tadi Baik itu dengan UNS Atau UMS Atau UTP Itu sering Ada klub-klubnya Sesama teman kita Kemudian Itu yang Futsal Di samping Futsal Yang juara Di tingkat Kopertais SBLS Bisabat Tengah Mengembangkan Mengembangkan dalam Untuk meningkatkan Prestasi mahasiswa Ke grid nasional Karena apa Terkait dengan prestasi mahasiswa Itu nanti akan membawa Dampak nilai Akitasi lembaga Atau prodi Jika prestasi itu Tingkat kabupaten Ada Kriterianya Tingkat Provinsi Ada kriterianya Nasional Ada nilainya Artinya Kemarin Dari forum Kopertais Forum Daripada PTKIS Mengembangkan Pesertanya dari Jawa Barat Jawa Tengah Dan Jawa Timur Akhirnya Lingkup nasional Pertamakan digelar Di Cilacap Universitas Al-Huzali Itu futsal Disamping futsal Ada prestasi lain Karena Institut Islam Ma'um belum Surakarta Itu Bergerak Atau Menyelanggarakan Pendidikan Bidang agama Khususnya agama Islam Disitu ada Materi Kiratul Kutub Itu disamping Untuk mengangkat Daripada Mambok lulumnya Nilai nilai keislamannya Membaca Kiratul Kutub Juga di Kompetisikan di Kopertais Kemudian Tilawatul Quran Ada juga Alhamdulillah Setiap kita Ikut Mengirimkan delegasi Alhamdulillah Itu ada beberapa Juara Baik Untuk Kiratul Kutub Tilawatul Quran Ada Di samping itu Juga ada Bulutangkis Jadi forum PTKIS Ini juga ada Bulutangkis Ada Kemudian Catur Juga ada Intinya Dari Institut Islam Ma'um Surakarta Mengirimkan atlet Pulang Membawa Di samping itu Gini Para pemirsa Kalau Menurut Ngambutan Dari mahasiswa Kami yang prestasi Kami beri Aprestasi Pertama Mengambutan Ada Terkait dengan Biasiswa Prestasi Biasiswanya Sesuai dengan Kemampuan Yang ada di Membawa Ulum Surakarta Pasti Disesuaikan Jadi Kita mengapresiasi Akhirnya Mereka Semangat Untuk berlai Daripada Juana Nah Ini menarik Jadi Apresiasi itu Sangat penting Sebenarnya Karena bagaimanapun Untuk Apa ya Kegembiraan Pasti Kemudian Apresiasi Mengimbangi Kebanggaan Itu tadi Nah sekarang PR-nya Mas Fauzan Sama Mas Benny Tentunya Mungkin di level Sekarang Mulai pengkaderan Adik-adik kita Yang mungkin Suatu saat Akan mengikuti Perlombaan Yang sama Bagaimana Usaha Dari Mas Fauzan Mengkaderan Adik-adik kita Terlibat juga Dalam kegiatan Lomba Sementara ini Kita Ajak mereka Kita seleksi juga Kita ajak main Seminggu sekali Di hari Kamis Biasanya Kamis malam itu Di situ kita lihat Bakat-bakatnya dulu Setelah Sudah terlihat Nanti kita Tarik Kemudian kita Ajak latihan bareng Oke Biar gak mandek ya Presasinya ya Harapannya Biar gak berhenti Biar gak berhenti Baik Kemudian kalau Mas Benny sendiri Gimana Mas Kalau melihat Adik-adik kita Yang ada di IM Dan kebetulan ini kan Baru mulai masuk lagi Begitu ya Antusiasme mereka Seperti apa Mengikuti Kegiatan-kegiatan yang positif Di kampus Mas Ya sangat baik sih Mas Ya khususnya Untuk Bus Sal sendiri Ya intinya Jangan malu Kalau ingin gabung Ya kalau Emang dia punya bakat Kampus itu Juga Mewadai Jadi Mewasilitasi juga Jadi ya Dikembangkan di situ Ya dimanfaatkan Kalau di kampus Ada Ini apa namanya Ada tempat olahraganya Apa saja Mas Ya sementara Pingpong Pingpong Kalau Bus Sal itu Di Stikers Atau di Kampus 3 Kampus 3 Ya karena Mewululum ada beberapa Titik kampus ya Pak Ya baik Menarik Jadi Pokoknya Segala sesuatu yang ada Dimanfaatkan dengan Semaksimal dulu Gitu ya Mas Bini ya Di Entah di kampus Ataupun mungkin Nanti menggunakan Fasilitas yang lainnya Begitu Dan kemudian Kalau melihat Adik-adik kita Antusiasmenya Seperti apa Mereka Mas Untuk Mengikuti Kegiatan-kegiatan Ekstra Di kampus Untuk Antusiasi ya Lumayan banyak Terutama Futsal juga Itu ya Sementara ya Bergabung banyak Di sana Baik Karena kan nanti Harus ada seleksi Juga Benar Seleksi Seleksi itu Kalau ada Kedepannya ada event Itu baru seleksi Berarti punya Berapa tim Untuk Futsal sendiri Ya itu sih Pasaranya kan banyak Mas Tapi nanti Kalau ada Suatu saat ada Turnamen Event Itu Harus ada seleksi Diulang lagi Begitu ya Jadi random ya Siapa yang kemudian Nanti menjadi delegasi IIM Yang melalui fase itu Dulu Ya bener Baik begitu Jadi pemirsa Barangkali putranya Putrinya Atau keluarganya Yang Pengen tahu Lebih Jauh Mengenai IIM Institut Islam Dengan Beragam prodi ya Pak Yang ditampilkan Tidak sekadar Pergi ke kampus Tetap pulang Bawa Piala juga Bawa prestasi Dan Tentu Ketika Lomba di sana Kemudian mendapatkan Pengalaman seperti ini Ada kesan tersendiri Barangkali Dari Mas Walzan sendiri Gimana Mewakili kampus Gimana kesannya Kesannya yang pertama Apa ya Seneng pasti Seneng pasti Seneng pasti Kemudian Kita juga Terima kasih Kepada kampus Yang sudah Memfasilitasi Full Dari Kendaraan Diantar ya tentunya ya Iya tentunya Kemudian penginapan Penginapan Kita Nyewa sendiri IIM itu Menyewa sendiri Alhamdulillah Ini penting Sampaikan aja Seperti ini Kenapa Karena Semua Kadang-kadang Yang mewakili Lebaga Tidak di Officially Berangkat sendiri Itu mungkin Masa-masa berjuang Masa-masa awal Dan sebagainya Dan alhamdulillah Ternyata Ada Tim officialnya ya Pak Ketika ada Lomba-lomba Seperti ini Baik Kalau Mas Ini sendiri Untuk di UKM kan tadi Fokusnya di Ini ya Di Futsal saja Atau mungkin pernah pengalaman di BEM juga Belum Belum Memang sukanya di Polaraga ya Polaraga Mas Fawzen Tadi menyampaikan Di BEM juga Ada berapa UKM Pak Yang Diizinkan Untuk berkegiatan Di kampus Sebenarnya Untuk Daripada Kegiatan Mahasiswa Kita itu ada Penelusuran Minat dan bakat Jadi Ketika Masuk di IM Surakata Itu kita kasih Angket Penelusuran Minat dan bakat Bakatnya apa Minatnya apa Dari situ Nanti kita Kita wadai Kita kembangkan Dikembangkan Di mana Di wadahnya IM Wadah IM Terkait dengan Bakat olahraga Akan masuk Di bidang olahraga Kemudian Akan Ada di bidang Koperasi Ada bidang Koperasi Kemudian Terkait dengan Bidang Management Ada Interpreneur Jadi Minat bakat Apa yang Kemampuan Mahasiswa Apa yang Perlu kita Tingkatkan Kita kembangkan Kita gali Untuk Mewujudkan Impian Daripada Mahasiswa Dengan Bidang-bidang Ada di Kemahasiswa Termasuk Ada BEM Juga Di sana BEM Ada Impunan Prodi Juga ada Fakultas Ada Stemsar Ada Wah Stemsar Nanti kita masukkan Sesuai dengan Minat Minat Bakat Baik Jadi Tidak sekadar Ke kampus Kegiatan Aktivitas Juga harus Tetap Dilakukan Apalagi Masa-masa Muda Pengalaman Harus sebanyak Mungkin Bahkan Ada Timsarnya Tadi Berarti Ini Kalau Misalkan Ada Kebencanaan Banjir Dan sebagainya Siap digerakkan Tidak Ada Latihan Roti Tidak Temsarnya Sementara Kita Untuk Temsar Itu Kita Masih Bekerjasama Juga Dengan Temsar Solo Bimbingan Dari Temsar Solo Oh Begitu Basana Surakarta Menarik Masih Kita Ada Yang Temsar Bimbingan Apa Itu Temsarnya Dari Surakarta Oh Begitu Baik Sudah Nyantol Disana Tapi Ada Juga Yang Ini Sar Lokalnya Kita Lanjut Nanti Di sesi Yang Kedua Bapak Dan Teman Teman Semuanya Pemirsa Masih Ngobrol Bareng Dengan Institut Islam Mabal Ulum Surakarta Kita Akan Gali Lagi Informasi Menarik Yang Ada Di IIM Kami Akan Segera Kembali Untuk Anda Selesa Lagi Baik Pemirsa Kita Lanjutkan Lagi Prestasi Sesi Kedua Saat Ini Masih Bersama Dengan Institut Islam Mabal Ulum Surakarta Dengan Prestasinya Yang Banyak Sekali Yang Sudah Ditampilkan Kepada Kita Semuanya Seperti Yang Disampaikan Pak Muglis Tadi Ini Tidak Bisa Semuanya Dibawa Kesini Ini Hanya Showcase Saja Yang Bisa Kita Bawa Kesini Dan Ada Mas Fawzan Dan Mas Beni Yang Menjadi Representasi Mahasiswa Berprestasi Kita Dari Institut Islam Mabal Ulum Surakarta Di mana Mereka Fokusnya Di Prestasi Di Bidang Olahraga Kita Kembali Mas Fawzan Lagi Mas Fawzan Bagaimana Kemudian Menyeimbangkan Sebagai Mahasiswa Dan Kemudian Aktif Juga Sebagai Aktivis Dapat Bonus Juga Prestasi Bagaimana Kemudian Menyeimbangkan Semuanya Itu Waktunya Waktu Istirahatnya Kemudian Waktu Mungkin Masih Terlibat Juga Dalam Kegiatan Kepemudaan Di rumah Dan Sebagainya Intinya Kita Pintar-pintar Mengatur Waktu Misalkan Satu Minggu Itu Latihan Tiga Kali Kemudian Nanti Setelah Itu Kita Udah Udah gak olahraga lagi Biar Buat Kegiatan Yang Lain Kemudian Soal Perkuliahan Kita Juga Perkuliahan Saya Ambil Jam Siang Siang Sampai Sore Setelah Itu Lanjut Latihan Mungkin Mungkin Bisa Seminggu Tiga Tiga Kali Tadi Terus Kita Istirahat Udah Gak Olahraga Lagi Masih Ada Kegiatan Kepemudaan Juga Di rumah Masih Terlibat Kepemudaan Paling Karang Taruna Itu Itu Gak Cuman Saja Biasanya Banyak Kegiatannya Artinya Memang Pinter-pinternya Ngatur Waktu Mumpung Masih Muda Juga Dimaksimalkan Kalau Mas Bini Gimana Mas Mengatur Waktunya Mungkin Juga Punya Kegiatan Di rumah Mungkin Sudah Mulai Merintis Bisnis Bagaimana Mas Bini Ya Mungkin Itu Mas Pinter-pinter Bagi Waktu Kan Itu Jadwalnya Juga Gak Bertabrakan Jadi Masih Bisa Jalan Semuanya Baik Tinggal Mengenal Diri Sendiri Bagaimana Waktu Untuk Olahraganya Latihannya Waktu Untuk Kampus Dan Sebagainya Tadi Sempat Disinggung Jam Siang Itu Seperti Apa Sistem Seperti Apa Pak Di Kampus Pak Jadi Untuk Perkuliahan Kita Ada Dua Dua Gelombang Dua Gelombang Baik Pagi Pagi Itu Kita Mulai Dari Jam Tujuh Sampai Dengan Jam Tiga Belas Itu Bahkan Ketika Mahasiswa Baru Mendaftar Itu Sudah Kita Isi Pilihan Pagi Atau Siang Kalau Pagi Berarti Jam Tujuh Sampai Tiga Belas Kemudian Kalau Siang Berarti Jam Tiga Belas Lima Sampai Tujuh 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 Tiga Jelang Maghrib Jelang Maghrib Jadi Untuk Apa Dibagi Ketika Mendaftar Bahasa Baru Untuk Menentukan Kuota Daripada Kelas Karena Kuota Kelas Dari Aturan Badan Agri Nasional Membelikan Kuota Jika Akreditas B Maka Juman Berhak Mendapatkan Tiga Kelas Berarti Kuota Kita Harus Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Di Badan Agri Nasional Baik Jadi Ada Kelas Pagi Dan Kelas Siang Menariknya Adalah Bisa Milih Pemirsa Milih Dulu Di Awal Jadi Kalaupun Kemudian Adik-adik Kita Mahasiswa Pengen Belajar Bisnis Pak Barangkali Sudah Mulai Bisnis Kecil-kecilan Dulu Itu Berarti Bisa Ngatur Sendiri Bisa Ngatur Waktunya Sendiri Jadi Kuliahnya Dapat Bisnis Mungkin Sambil Jalan Lombanya Ikut Juga Disamping Itu Mahasiswa Institut Islam Surakarta Khususnya Fakultas Tarbiah Prodi Pendidikan Gamay Islam Itu Rata-rata Mahasiswa Yang Mengambil Masuk Siang Paginya Sudah Ngajar Paginya Sudah Ngajar Baik Itu Yang Di PGMI Berarti Ngajar DMI Kalau Yang PI Berarti Ngajar Di SD SMP SMA Memang Disana Fokus Kuliah Pagi Sampai Siangnya Betul-betul Ketemu Dengan Siswa Di Sekolah Siang Sampai Sampai Sore Kuliah Malamnya Kegiatan Yang Lain Mas Beni Mas Beni Sendiri Aslinya Dari Mana Saya Dari Seragen Seragen Tanon Yang Tetangganya Dari Tanon Dulu Tahunya Dari Mana Kampus IM Itu Dikenalin Sama Kakak Mas Oh Begitu Baik Alhamdulillah Sudah nyebar Kemana-mana Pak Insyaallah Baik Dan melalui Media Kita juga Yuk Kita Support Bareng-bareng Baik Jadi Sejak Awal Memang Sudah Minat Di Prodi Yang Saat Ini Dikuti Ya Di Arahkan Kakak Saya Baik Salon Berarti Salon Guru SD Amin Kita Dekat Bersama Ada Fase Seperti KKN Kalau DIM Kalau DIM Itu PKN Praktek Kerja Nyata Kalau Yang Lazim KKN Kuliah Kerja Nyata Kita Durasi Waktunya PKN Kurang Lebih Satu Bulan Jadi Kurang Lebih Tiga Hari Mas Di Bekali Teknikan PKN Setelah Dibekali Kemudian Langsung Di aplikasikan Di Masyarakat Mas Fawzan Sama Mas Ben Ini Sudah 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 Kalau Mas Semester Belum Untuk PKN Kita Di Kalender Pendidikan Semester 8 Persiapan Pengen Kemana Mas Itu Bisa Pilih Atau Gimana Pak Untuk PKN Karena Kita Ada Solo Nayang Ini Nanti Gilirannya Insya Allah Di Kabupaten Kananya Kemarin Di Solo Dulu Mas Ben Di mana Saya Di Serengan Solo Di Surakarta Baik Kalau Mas 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 Masih Nunggu Semester 8 Lagi Agak Lama Baik Nah Pak Muklis Seperti Yang Kita Garis Bawa Bersama Tadi Bahwa Harapannya Mahasiswa Bisa Mengembangkan Karir Bisa Pendidikannya Juga Lancar Kemudian Plusnya Lagi Bisa Mengikuti Kompetisi Kompetisi Seperti Ini Dan Mendapatkan Juara Itu kan Butuh Bonding Kita Membonding Adik-adik Mahasiswa Agar Mereka Bisa Seimbang Semuanya Gimana Strategi Yang Diambil Dari Pihak Kampus Jadi Begini Untuk Membranded Daripada Mahasiswa Sesuai Dengan Minat Bakat Contoh Memakan Terkait Dengan Minat Bakat Yang Mas Beni Kutsal Karena Di kampus Ini Sudah Ada Wadah Terkait Untuk Meng Meningkatkan Prestasi Pada Mahasiswa Di bidang Olahraga Maka Kita Berikan Latihan Tadi Seberapa kali Mas Dari Satu Minggu Tiga Kali Untuk Mengaturnya Bagaimana Karena Kami Menerima Mahasiswa Baru Itu Ada Beberapa Jalur Pertama Jalur Reguler Artinya Apa Mahasiswa Yang Murni Lulus Dari SLTA Dan Yang Setelah Jatuh Kemudian Jalur Prestasi Prestasi Ada Dua Prestasi Akademik Dan Non Akademik Kalau Akademik Itu Kita Ambil Dari Nilai Rapot Dari Semeter Satu SMA Akhir Nilainya Bagus Kita Beri Biaya Prestasi Akademik Kalau Akademik Terkait Dengan Olahraga Dan Kemampuan Yang Lai Yang Ketiga Prestasi Yang Ketiga Kita Mengapresiasi Saudara Saudara Kita Yang Tafid Yang Tafid Dimulai Dari Lima Jus Sampai Sepuluh Jus Free Empat Semester Wah Semester Di Fakultas Sariah Fakultas Sariah Ada Dua Prodi Ahwal Sasyah Dan Fakultas Da'wah Komunikasi Dan Penyiaran Islam Jadi Monggo Pemirsa Yang Punya Putra putri Putra putri Yang Tafid Lima Sampai Sepuluh Empat Semester Sepuluh Sampai Dua Puluh Sampai Semester Kemudian Yang Tidak Pujuh Sampai Baik Menarik Menarik Sekali Sekaligus Ini Apresiasi Untuk Dunia Pendidikan Bagaimana Kemudian Adik-adik kita Yang memiliki Prestasi Kita kan Tidak Bisa Menyamakan Prestasinya Ada Beragam Prestasi Yang Kemudian Diraih Adik-adik kita Selama SMA Atau Sebelum Kuliah Dan Ternyata Ada Pilihan Jalur Biasiswa Seperti Ini Dan Kemudian Pak Kalau Kampusnya Itu Berarti Alamatnya Dimana Serengan Serengan Jalan Sadewa Nomor 14 Serengan Surakarta Disampaikan Sekali lagi Pak Kampus Jadi Kampus Institu Surakarta Itu Kampus Satunya Di Jalan Sadewa Nomor 14 Serengan Surakarta Yang Kampus 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 Institu Surakarta Yang Ketiga Itu Di Joyontaka Surakarta Juga Mas Ben Di Kampus Serengan Di Serengan Baik Gimana Betah Disana Betah Mas Fawzan Di Kampus Saya Kampus Jamsaren Oh Begitu Karena Di Pusat Sedang Ada Renovasi Kita Jamsaren Baik Meskipun Mobilitasnya Kemana Mana Nanti Kalau Lomba Ya Barengan Lagi Baik Alhamdulillah Kalau Untuk Rektoratnya Sendiri Dimana Kampus Utamanya Di Jalan Sadi Yang Di Kampus Satu Misalkan Pak Saudara Saudara Kita Yang Ada Di Rumah Suatu Satu Pengen Mampir Ke Kampus Bisa Sekadar Untuk Tanya-tanya Dulu Prodi Prodi Yang Ada Di Sana Pintu Terbuka Lebar Untuk Masyarakat Yang Ingin Menjadi Keluarga Besar Ini Tadi Kan Jalurnya Kan Macam Macam Ada Nggak Penjaringan Ke Sekolah Misalkan Mas Benny Sama Mas Hauzan Nanti Pada Waktu Tertentu Ke Sekolah Sekolah Untuk Mensosialisasikan Begitu Ini Sudah Kita Rintis Kebetulan Saya Di Bidang Kemahasiswaan Jadi Untuk Perekrutan Calon Masyarakat Baru Itu Tahap Pertama Tadi Kita Fokuskan Yang Reguler Reguler Dalam Arti Nanti Akan Kita Kumpulkan Guru Guru BP Kemudian Akan Kita Terkait Dengan Program Program Apa Yang Ada Di Institut Selama Amba Lulung Surakarta Itu Yang Program Reguler Tadi Kemudian Yang Tafid Prestasi Tafid Nanti Kita Bekerja Sama Kita Sosialisasi Ke Pondok Atau Mahat Karena Pondok Mahat Biasanya Ada Yang Lazim Yang Banyak Itu Program Tafid Kita Juga Lomba Tafid Pernah Juara Juga Tafid Jadi Bipinnya Dari mana Dari Pondok Pondok Itu Kita Masukkan Saratnya Apa Asal Punya Ijasa SLTA Atau Paket C Itu Wajib SLA Paket C Program Tafid Oke Nanti Kita Wadai Di Program Tafid Baik Menarik Kita Menuju Mas Beni Harapan Untuk IM Kedepan Seperti Apa Mas Sebentar lagi Jadi Alumni Amin Gimana Harapan Untuk IM Kedepan Ya Untuk Harapan IM Lebih Maju Mas Untuk Yang Ingin Berprestasi Pokoknya Jangan Malu Malu Bahasanya Kampus Juga Memfasilitasi Juga Baik Ya Dari Mas Kauzan Seperti Apa Kesan Untuk IM Ya Sekaligus Harapan Kedepannya Mumpung Didengarkan Pak Harapan Kami Pokoknya Prestasi Mahasiswa Selalu Didukung Terus Karena Mahasiswa Juga Beda-beda Prestasinya Ada Akademik Ya Kami Mau Terus Didukung Dan Fasilitasi Baik Itu ya Harapannya Baik Kalau dari Pak WR3 Sendiri Gimana Pak Kalau Harapan Terdekat Akan Membuat Prodi Baru On Proses Ya Pak Kalau Jangka Panjang Barangkali 5 tahun Kedepan Apa Yang Diharapkan Dari IM Tidak Hanya Institusinya Saja Tetapi Prestasinya Juga Seperti Apa Harapan Jadi Kalau Di Lembaga Pendidikan Itu Ada Namanya Rinsra Rinsra Strategis Terkait Untuk Pengembangan Lembaga Baik Itu Di Prestasi Mahasiswa Maupun Institusi Kalau Institusi Terkait Dengan Penambahan Prodi Baik Itu Serta Satu Maupun Pasca Saja Kemudian Dari Rinsra Kita Breakdown Yang Ada Di Renov Renov Itu Adalah Aplikatif Daripada Rinsra Terkait Dengan Prestasi Mahasiswa Tadi Saya Sampaikan Ketika Kami Menerima Mahasiswa Baru Itu Ada Minat Dan Bakat Dengan Demikian Kita Bisa Mengembangkan Daripada Minat Bakatnya Mahasiswa Entah Itu Di Interpreiner Alhamdulillah Kita Juga Dipercaya Oleh Kementerian Agama Untuk Menyelenggarakan Interpreiner Mahasiswa Kita Diberikan Fasilitas Praktek Juga Diberi Jadi Baik Dari Lembaga Pemerintah Prestasi Yang Beragam Itu Tadi Mudah Mudahan Yang Satu Jam Ini Tidak Terakhir Kapan Monggo Mampir Kembali Pak Muklis Berikut Teman Teman Asifitas Akademika Dari Mas Surakarta Mas Mas Terima Terima Kasih Mas Terima Kasih Kapan Gabung Lagi Mungkin Dengan prestasi Terbarunya Atau Mungkin Adik-Adiknya Dengan prestasi Yang lainnya Kami undang Lagi Kapan-kapan Untuk Bisa Sharing Lagi Kepada Pemisah Yang Dari Rumah Selamat Lanjutkan Kegiatannya Salam Hormat Untuk Seluruh Sifitas Akademika Pak Di Institut Islam Mabalulum Surakarta Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Wabarakatuh Pemisah Dimanapun Anda berada Demikian Prestasi Bersama Teman-teman Institut Islam Mabalulum Surakarta Menarik Kampus Islam Yang tidak hanya Mengedepankan Akhlak Dan juga Mengedepankan Nilai-nilai Islam Tetapi Memberi kebebasan Bagi mahasiswanya Untuk bisa berprestasi Di bidang yang Sangat heterogen Terima kasih Berhatian Anda Selamat Pengikuti program kami Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih